Pemirsa RPA Partai Perindo mendampingi seorang ibu korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak dilaporkan Mei 2024 lalu, polisi belum menangkap pelaku yang merupakan suami korban. Lia, korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya berinisial PL, mendatangi unit PPA Polres Bogor. Didampingi RPA Perindo, korban ingin mengetahui proses hukum terhadap kasusnya yang telah dilaporkan sejak Mei 2024 lalu. Akibat kekerasan yang dilakukan suaminya, warga cilengsi ini mengalami patah tangan dan wajah babak belur. Dari cek-tek tersebut, mereka berpisah lama, kemudian suaminya itu selalu mengucapkan kata-kata koto. Dan kalau misalnya suaminya ini, kita duga juga suaminya ini terlibat dengan kasus judi online ya. Sering melakukan berjudian, jadi emosinya juga tidak terkontrol dan akhirnya dilakukanlah kekerasan kepada istrinya. Menanyakan langsung kepada unit PPA Polres Kabupaten Bogor, kapan pelaku akan ditangkap dan di P21 agar kasus ini segera diselesaikan. Dengan bukti-bukti yang sudah diberikan ke penyidik Polres Bogor, korban berharap pelaku segera ditangkap dan diadili. Dari Bogor, Jawa Barat, Will dan Hidayat Ainus melaporkan.